Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ini juga cantik Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 sama ini sih sebenarnya transisi untuk kita mengurangi apa kertas jadi dulu kan kalau kalau dulu kita kan juga pernah punya kayak buletin gitu ha kita tuh dulu punya buletin namanya suara paroki itu ya isinya kayak kegiatan-kegiatan paroki jatuh-jatuh segala macam itu Nah sekarang sekarang kita digitalisasi prosesnya dulu ya kalau buletinnya kita berhenti karena pandemi jadi ya betul kita dipaksa untuk jadi ya kalau saya bukan-bukannya sobong ya cuman saya ya nyari pengalaman aja nanti kepala saya besar Incar semua ya Incar semua jadi kita itu kayak tinggal apa ya tinggal menjalankan apa yang diminta Andi Oh jadi ini sudah ya dari ketuanya kan sudah harus bisa semua berarti kan ya kita tinggal jadi tangan dan kakinya aja tapi kalau ada masalah ada troubleshoot tetap kita ngontaknya di Andi iya ini gimana kok tiba-tiba LCD mati atau apa komputer error dan sebagainya pasti kita kontak dia gitu ya di komsos kita enggak cuman belajar tentang digital gitu ya tentang apa sosmed dan semacamnya desain kayak gitu tapi di satu sisi itu saya juga menyadari kalau komsos ini harus bisa masalah teknis terus kayak gitu gitu sih kalau sekarang ini komsos sih kalau tampilan slide itu ada berapa 6 komsos itu anda 6 tapi untuk masalah tayang slide itu kita dibantu oleh namanya tim multimedia jadi kita punya orang dari tim koresponden yang isinya itu orang-orang yang dari wilayah jadi perwakilan dari tiap wilayah gitu tiap wilayah itu kita ambil beberapa orang tiga ya tiga tiga kurang lebih tiga orang tiga sampai lima orang tapi yang aktif biasanya cuman dua sampai tiga orang tiap wilayah itu bener jadi kan anak-anak muda yang dari tiap wilayah itu juga harus dilibatkan gitu nantinya kita berharap juga dari teman-teman itu bisa ikut sih ikut gabung ke komsos tapi juga itu pelan-pelan ya kita nariknya ya nggak asal langsung narki ya nggak apa-apa dari mungkin kita juga ini sih kalau dari teman-teman kita berharap sih kita berharap dari teman-teman yang sudah tergabung dalam tim multimedia itu bisa menjadi bagian dari komsos karena memang terus terang kita itu kekurangan orang apalagi dengan orang hampir dari komsos ini kan semua bekerja ya kalau yang dari anak-anak muda itu kan kebanyakan masih kuliah masih sekolah jadi mungkin waktunya masih banyak energinya masih banyak itu untuk membantu kita gabung dengan kita mari kita ya kita bantu ya tolong bantu kita tolong lantangannya mungkin menghadapi umat ya kayak banyak umat yang terkadang itu misalnya nih kayak ada kegiatan di lingkungan misalnya doa umat ini banyak kebanyakan menuntut kayak komsosnya mana nih kok nggak ngeliput kayak gitu loh padahal sebenarnya juga kalau umat juga mengirim foto kita juga kita pasti bakal post ke Instagram jadi maksudnya harus kita yang turun langsung ke lokasi kayak gitu karena kan kita juga bekerja ke terus mungkin lebih kala edukasi ke teman-teman ini juga ya misalnya ya kita sebenarnya juga ada grup korespondensi ya cuman cuman kayak timbul tenggelam gitu kadang-kadang ada yang ngirim kadang juga nggak ada yang ngirim jadi kita harus kayak ya ini kita harus kalau lebih-lebih juga ada acara apa nih tolong dipotong juga ya ya lumayanin ke dalam orang ini bisa semua wilayah kayaknya kalau bisa membelah tubuh gitu mungkin kita membelah-belah banyak kepala kaki betul kalau ada yang apa dari organisasi katolik ya Orca atau seksi-seksi atau bidang lain biasanya mereka itu ada acara kan pasti butuh untuk namanya promosi flyer atau apalah biasanya pasti minta bantuannya ke komso ya gitu tolong dong dibuatkan misalnya banner atau flyer atau apa itu ya kita sih bisa bantu asalkan enggak terpaksinya enggak mepet gitu waktunya kalau mepet dia pasti kita coba gimana ya terlalu mepet juga pasti nggak bisa itu terus biasanya iya asal-asalan kan juga kurang baik jadi itu tadi kita juga bisa dibintam dimintai bantu untuk foto bisa dokumentasi acara tersebut nah itu juga tantangan sih karena kadang waktunya itu juga menyesuaikan dengan tugas kita di komsos juga jadi mepet kadang bentro gitu gitu tantangannya iya apalagi iya kan kita juga kan iya mereka ya karena di komsos ini juga saya punya ini sih kayak saya kan saya juga aktif di paduan suara kemarin kayak pasca itu jadi kadang itu membagi waktu antara tugas komsos dan tugas di wilayah itu juga agak repot sih karena kita harus latihankan kalau paduan suara seminggu bisa dua tiga kali jadi itu membagi waktu juga agak lumayan kerap kalau kemarin itu ya kalau kemarin itu ya kalau kalau baru-baru kemarin ini sih kita kayak eh apa ya diskusi diskusinya itu lebih lebih tertata sebelum-sebelumnya itu kayak kita mesti kayak apa ya cup-cupan kadang siapa yang bisa tugas jam ini jam ini kayak gitu lah kalau kalau kemarin ini kita usahakan kalau kita bisa rapat sebelum sebelum hari ya kayak gitu jauh-jauh hari kita rapat kita jadwalkan siapa yang bisa tugas ini 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 terus kan kita juga dibantu sama tim dari wilayah itu tadi jadi ada beberapa anggota itu yang bisa kita pilih kayak kayaknya nih berkompeten nih ada ada skillnya jadi kita bantu-bantukan di divisi-divisi tertentu kayak gitu karena tanpa koordinasi dan komunikasi kita bukan apa-apa hahaha nah betul jadi komunikasinya harus betul jadi di dalam pasca itu dalam selama minggu pasca selama tiga teriari si cek pekan suci ya kita itu juga belajar ini sih maksudnya kita juga membahas mengenai angle foto yang maksudnya yang nanti sesuai dengan tema misalnya kalau kamis putih nih kamis putih itu yang khas itu kan pembasuhan kaki pembasuhan kaki ya jadi kita harus stand by di itu jadi kita harus punya titik-titik foto yang menurut kita bisa ngambil momen itu gitu jadi yaitu kita harus ini sih kita juga harus bagi disitu kita membicarakan itu jadi nanti fotonya supaya Oh ini momennya apa ya momennya misalnya momennya kamis putih tapi dia ngambilnya mungkin enggak yang pembasuhan kaki itu justru khas gitu disitu itu yang khas kayak ya dan itu kadang kita masih misi kadang ada yang miss terus yaitu makanya kita evaluasi setelahnya kita evaluasi kurang dimana kita lihat lihat foto ternyata ini hasilnya kurang bagus atau englenya kurang kurang kelihatan atau cahayanya mungkin kurang pas jadi itu membuat kita evaluasi dan nantinya bisa pembelajaran lagi next 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 to guess lagi next event kita juga harus sudah siap gitu yang paling kayak sebenarnya dispele ya cuman enggak banyak orang yang tahu kayak gitu etika etika dalam pengambilan foto karena banyak temen-temen tuh yang kayak aku fotografer nih aku jepet-jepet aja terserah padahal kayak sebenarnya itu ada aturan ada aturan enggak tertulis nih kayak misalkan kalau lagi konsekrasi misalkan kita harus ngambil dari sebelah mana nih kayak gitu terus batasnya sampai sampai sejauh apa sih kayak gitu kalau naik ke Panti Imam boleh enggak kayak gitu-gitu kan banyak yang belum tahu ya kayak gitu nah supaya kita tetap bisa menjalankan kelas kita juga enggak 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 mengganggu umat kayak gitu betul karena kalau umat lagi keusahaan terus kita siwa-siwa mengganggu ini apa sih orang ini kayak gitu itu sih jadi kita juga dibantu oleh teman-teman mungkin dari panitia Biasa dari panitia pasca juga mereka punya sim siputok kan tapi juga bantu foto udah kita juga beri edukasi mereka kalau foto itu harusnya dari sini-sini jangan jangan sering kayak seluar-seluar kan mengganggu umat gitu jadi sebisa mungkin umat juga tetap nyaman terus kita juga dapet maunya kita kayak gimana jadi ya saling inilah masai apa ya kalau itu pembagian tugas kita itu kemarin ada operator terus slide show terus OBS karena kan untuk panggilan di kamera luar terus ada kamera itu dua orang ya kamera dua orang satu itu mobile jadi kita kameranya follow perarangan gitu di dalam lagi ngapain sih kayak gitu terus apalagi ya lima satu lagi itu bisa satu lagi backup si standby disitu entah mindahin kamera atau misalkan ada baterai kita habis kita ganti kayak gitu-gitu jadi enam orang ini pasti tim runner kita pasti sudah nih all out nih kalau kayak gini semuanya turun kayak gitu kita tugas terus gitu enam orang dari kita itu pasti standby disitu gitu jadi emang itu malah juga rolling sama yang tugas yang tugas kurlah ada yang tugas lektor dan macem-macem misina jadi kadang kalau misalkan kayak kemarin tuh ada kamis putih terus Jumat Agung misalnya dua kali dua kali kayak gitu yang jam pertama tugas apa nanti jam kedua tugas kom sos atau sebaliknya gitu ya syukur-syukur berkatnya melimpahkan ikut bisa dua kali gitu hehehe jadi gitu ya berarti misalnya misalnya tinggal kali itu ya sometimes jadi ikut tiga-tiga ya gitu bahkan sampai tidur di gereja juga ya kita ya jadi kayak iwan kamis bukti itu kayak kita kalau kita bisa ratu banget kan kita kalau kita jam lima misalnya jam enam persiapan segala macam jadi kayak ya udah nih kita gak mandi sebelumnya ya karena ini juga sih Jumat kemarin Jumat kemarin itu kan kita karena di Kelsapa itu ada OMK kan ada kan visualisasi gitu ya dan acaranya itu pagi jadi kadang mau pulang kok nanggung tapi kalau nginep kok ya ayos lah nginep aja gak apa-apa kan juga sama anak-anak banyak ini aku lihat nggak diburan sampai visualisasi gitu sampai ibanan-sobe sampai juga tapi sedikit mimpin nanti lu kan iya tapi nanti kalau iya jadi sengkan Kalau jam-jam pertama biasanya ada paling banyak Jadi makanya kita usahakan untuk ada ini apa namanya proyektor ya terus di depan juga memang pernah sampai ada yang ngeblank juga sih jadi itu menjadi PR juga evaluasi jadi kayak semacam tiba-tiba LCD-nya mati waduh mati dari komputernya ngeheng juga sempat mati gitu itu sebenarnya menjadi tantangan juga gitu tantangan bagi kita dan nextnya kita mungkin bisa evaluasi Eval juga ya jadi gimana cara mengatasi hal seperti ini jangan sampai hal ini terjadi kembali Apalagi kadang waktu itu juga ada kayak sudah jalan misah homily atau apa gitu terus kita tiba-tiba proyektornya mati mau nggak mau kita harus naik ke proyektornya harus betul kan kayak gitu kan jadi nggak enak sama umat kayak gitu Ya luar biasa luar biasa capek ya aku yakin enggak cuma kita aja sih dari semua paroki pasti capek Ya ada yang memang antusiasmenya ada yang mau bantu dan juga ada sih kalau misalkan Kak dari kaling-kaling itu kadang kayak kayak eh gudai eh gudai anak-anak kayak ayo ikut tokom sos kayak gitu gitu tapi dengan kita juga kayak apa ya enak kalau misalkan mereka diajak secara terpaksa kayak gitu karena apa yang dilakukan yang dengan terpaksa itu tidak enak tapi enaknya kalau kita jadi kompses itu kalau kita misalkan biasanya penuh ya penuh kan kita dapat tempat khusus gitu jadi pasti dapat kursi gitu ya iya kan kita nggak usah war-waran kita datang telat aja pasti udah dapat gitu nah itu dapat benefit bener-bener 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 dan kita juga kadang nggak sempat duduk hari-hari iya kan kita buat player yang menarik itu akan ada kegiatan ini nih kita poseskan juga ke grup-grup ke umat terus kita pas juga di story whatsapp ya gitu terus kadang juga via kalau mungkin kayak ajakan seperti itu biasanya kurang ini ya kurang menarik atau apa tadi mungkin kita lebih akhirnya pendekatan ke personal gitu jadi kita punya temen nih disitu Oh ini deket kita ya kita minta bantuan pelan-pelan gitu terus kita kita ikutkan dia di jadi apa misalnya ada event ini bisa enggak minta bantuan dokumentasi atau apa gitu jadi kita mungkin bisa minta bantuan sesuai dengan apa yang dia bisa sih sesuai dengan skillnya ya skillnya itu sih Oh iya jadi itu itu bisa lebih tergantung pendekatannya seperti apa ini yang susah ini termasuk salah satu yang saya pikirkan untuk tahun ini karena tahun ini kan ada bergantian jabatan gitu ya iya kalau dari saya sendiri sih lebih ke gimana kita membetahkan anak-anak yang baru dulu sih kalau misalkan mereka betahkan otomatis dengan dirinya antusiasmenya bakal bertambah kurisnya bakal bertambah kayak gitu jadi di enjoy kan dulu di nyamankan dulu kayak gitu jangkunya jauh-jauh sendiri ya kalau sudah nyaman kan nanti kita tek tokannya lebih gampang kalau kita lebih-lebih banyak ke image display picture nah disini ada dua admin ini dua admin Instagram kita disini biasanya Mas Anton yang desain atau kalau enggak ya teman-teman desain biasanya saya bikin caption saya upload kayak kita gantian aja sih kayak gitu karena kita juga sharing-sharing skill juga sih biar sama-sama tahu oh bikin caption itu ternyata enggak semudah itu gitu enggak cuma nulis gitu aja kalau akhir-akhir ini kayak misalkan Andi yang foto Mas Anton yang layout di apa sih fitnya saya yang upload kayak gitu jadi kayak kita gantian jadi biar semuanya juga terlibat kayak gitu kayak mistrinya harus terbentuk kayak mistrinya harus terbentuk kayak mistrinya harus terbentuk bondik-bondik jadi selama pas terpengaranku itu bagaimana untuk kalau dengan yang lain misalkan OMK itu lebih kita yang dibutuhin sih sebenernya jadi dari dari mereka yang kita nyari kita untuk ordinasinya sih mungkin ya awalnya dibilangin kalau ini nanti ada acara ini kami butuh dari Komsos bisa bantu enggak kalau misalkan kita memang bisa dan waktunya memang bisa ya kita bantu sih kayak gitu lebih ke komunikasi aja enak-enakan kalau misalkan kita sudah belajar komunikasi ya gimana caranya harus terkomunikasi itu misalnya di gereja kalau misalkan kita ngomongin memakai kecilan itu kan easy ya kan kalau misalkan kita ngomongin juga ada something yang akan kita dapatkan kalau kalian kan kita dapatkan jadi berkaitan jadi secara komunikasi kan juga apalagi kita berkontasinya dengan banyak kok awas kalau kalau untuk persiapan sih kita komunikasinya dengan panitia ya jadi misalnya panitia membuat ada rapat gitu ada rapat dengan panitia kita diusahakan ikut karena kita juga harus ngerti liturginya nanti itu acara itu seperti apa jadi misalnya Oh nanti ini ada perarakan jadi kita juga harus standby dimana nih perarakannya gitu kan jadi kita harus standby menentukan angle mana titik mana terus kemudian juga menentukan apa nih yang akan difoto di hari di di momen ini gitu jadi kita juga koordinasinya dengan panitia sih panitia pasca ya jadi mereka biasanya mengundang komsos atau pas gladi bersih juga kita juga ikut ikut datang karena itu kita supaya tahu kan acaranya seperti apa gitu jadi sebisa mungkin apa info apa yang baru kita kejar-kejaran buat bisa menyesuaikan gitu sih kalau misalnya kita telatkan nanti ya tidak enak buat hari hanya nanti tambah susah kalau kalau sekarang kita lagi ngikutin sih yang sistem Google foto jadi kadang setelah kita jebret nanti kita pilih sedikit maksudnya ya ya saya sementahan gitu kita upload ke Google foto nanti di-share ke jadi mereka ya Iya kayak sana bisa dibuat di post Bisa dibuat di post Bisa ada yang mau yang kakak Kita juga masih muda Iya, kita masih muda Kita masih muda Kita kayak iaitu Kita ada yang sama dengan santon Kita ada yang berapa, tetapi mereka buat bantuan Tapi betul 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 Susah Karena setiap pribadi yang ada beda di benar-benar kepatnya Betul Adalah yang ada yang Kita harus cari-cari orang Kita harus cari-cari orang Sekiranya dia mau dibantu Sekiranya dia mau Kalau orang yang gak dapat Kita nyesatnya Baru-baru yang dua Yang ada di sana Jadi memaksimalkan apa yang ada Oke, ini yang terakhir nih ya Ada beberapa pertanyaan nih Jadi mungkin bisa dijawab nanti mungkin satu-satu Atau mungkin mau ditambahkan juga gak apa-apa ya Untuk pertama adalah bagaimana pesan Ya, pesan untuk teman-teman di rumah terkait pasca tahun ini nih Siapa duluan? Oke, mungkin Dalam arti mungkin Pewartaannya dari Kan Komsos nih gitu ya Saat Komsos itu menjadi seorang pewarta Mungkin juga teman-teman di luar sana Melalui pasca ini kita bisa menjadi pewarta juga seperti itu Memwartakan kasih Tuhan Terus dari kebangkitan Yesus Kristus kemarin Kaget ya pertanyaannya ya Agak berat, agak berat Kita ganti dulu deh ya sambil berpikir ya Oke, kita ganti dulu Gak apa-apa ya Oke Untuk pertanyaannya nih ya Yang pertama adalah Pesan untuk anak-anak muda untuk join Atau mungkin siapapun bukan hanya anak muda Untuk join bersama dengan Komsos Jangan takut join dengan Komsos kita gak gigit Kok langsung begitu ya Tentunya di Komsos kita juga belajar banyak sih Maksudnya dari kita sendiri pun Enggak cuman Ya awalnya kita memang bukan apa-apa Saya sendiri juga dulu awalnya gak tahu cara pegang kamera Kayak gitu kan Tapi sekarang saya juga dapat ilmunya Dari apa yang saya dapat dari Komsos ini Dari foto terus habis itu cara ngambil video kayak gitu-gitu Jadi jangan takut untuk masuk Komsos Karena banyak ilmu yang akan kalian dapatkan Ya Bisa menggang kamera Bisa Kalau menggang kamera saja saya juga bisa Mengoperasikan Nah itu Mengoperasikan dengan benar Oke Kalau dari saya sih Kita mengharapkan teman-teman itu Bisa menjadi apa yang namanya Kalau masuk anggota Komsos itu juga bisa menjadi pewarta ya Pewarta dalam gereja Jadi itu penting sih Karena seorang Katolik itu kan juga Harus bisa mewartakan kasih Tuhan gitu ya Jadi kita harapkan juga teman-teman itu yang misalnya Bisa join ke Komsos juga bisa melakukan hal Serupa yang bisa kami lakukan di Komsos Jadi jangan takut untuk belajar karena nanti kita akan belajar bersama Jadi mungkin kita bisa belajar dari bukan hanya foto video Tapi juga secara umum kita tugas Komsos adalah mewartakan kabar Sukacita Kristus gitu Apalagi melalui media-media yang kalian miliki gitu Betul ya Melalui media yang kami saatnya miliki Oke Kalau dari aku Mungkin teman-teman lihatnya Komsos itu kayak berat banget nih Banyak tugasnya segala macam Tapi percayalah itu kayak sesuatu yang ya mungkin capek di fisik Cuman setelah itu selesai itu kayak kita tuh lega gitu loh Apalagi kalau ketika kita bisa membantu sebuah Pererekan itu tuh lancar kayak gitu Itu kayak sebuah kelegaan tersendiri kayak Wah berhasil nih kita buat uang nyaman kayak gitu Beribadah dengan nyaman dengan aman Terus Poin pasti banyak sih sebenarnya kalau di Komsos kita bisa Belajar hal baru Terus ketemu teman-teman yang baru juga Dari antar paroki kayak gitu Jadi ayo join Ayo jadi join ya Jadi ayo join Oke Iya memang susah Cuman kayak itu kan sesuatu yang challenging juga ya Kayak seru banget kayak gitu loh Capeknya tuh gak ngerasa di awal aja Yang namanya belajar kan begitu ya Capek di awal gitu Tapi kalau udah terbiasa kan Capek juga Capek juga sebenarnya Oke oke Tadi sudah ya sudah menjawab tadi ya Sudah Nah yang tadi pertanyaan awal terlalu belet buat kita oke baik teman-teman baik teman-teman ini adalah akhir dari perjumpaan kita di jepret kali ini bersama dengan narasumber yang hebat ya dari paroki kelahiran santaprawan Maria sudah ini ya sudah kompak ya dan mungkin bagi teman-teman di luar sana apa yang kita bicarakan hari ini ya terkait komsos terkait pasca itu bisa menjadi berkat juga buat kalian dan semoga kasih Tuhan juga selalu hadir di diri kalian dan keluarga kalian ya dan terima kasih banyak ya teman-teman sudah mau berhubung sharing gitu ya bersama dengan kami dan jangan lupa untuk saksikan jepret selanjutnya bersama dengan paroki lainnya dadah sampai jumpa salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati